Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu dan terhormat Ketemu lagi di channel Halo Profesi Media sharing informasi Bagi rekan-rekan guru di seluruh Indonesia Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan video kali ini Kami ingin mengabarkan kabar gembira Terkait dalam Pengangkatan P3K Guru dan Non-Guru tahun 2022 Tenaga pendidikan ini Dan guru pendidikan agama Islam Menjadi prioritas dalam pengangkatan P3K tahun 2022 Nah untuk informasi resminya Bapak Ibu Kita langsung saja melihat disini Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Yang dikeluarkan oleh Direktorat General Perimbangan Keuangan Suratnya Bapak Ibu tertanggal 13 Desember Tahun 2021 Ini perihal penghitungan Anggaran pegawai pemerintah dengan Pernyajang Kerja P3K Guru Dalam alokasi dana alokasi Umum tahun anggaran 2022 Nah langsung saja Bapak Ibu Kita ke informasi resminya Nah di poin 2 ini Dibahas terkait Rencana formasi ASN Daerah Yang diperhitungkan Ini terdiri dari Bagian A Formasi P3K Guru Tahun 2021 Yang diumumkan dan dilaksanakan Seleksinya pada tahun 2021 Sebanyak 507-848 orang Ini sudah berlalu Bapak Ibu ya Di tahap 1 dan tahap 2 Nah kemudian di poin B ini Perkiraan formasi P3K Guru Tahun 2022 Sebanyak 758.018 orang Nah yang menjadi kabar gembira Bagi Bapak Ibu Guru Yang pendidikan Guru Agama Islam Di sini Bapak Ibu ya Menjadi prioritas Dalam pengangkatan Formasi P3K Guru Tahun 2022 Yang jumlahnya 557-58.018 orang Nanti kita lihat Bapak Ibu informasi Yang mengatakan bahwa Menjadi prioritas Bagi Guru Pai ini Di tahun 2022 Untuk pengangkatan P3K Selanjutnya Poin C Perkiraan formasi P3K Non Guru Tahun 2022 Sebanyak 184.239 orang Nah Formasi P3K Non Guru ini Bisa diisi oleh Tenaga Kependidikan Yang mana Tenaga Kependidikan ini Di antaranya adalah Tenaga Operator Sekolah Tenaga Pustakawan Dan Tenaga Laboran Nah untuk Menunjang informasi ini Bapak Ibu Mengenai apakah Benar bahwa Guru Pai dan Tenaga Kependidikan Yang ada di sekolah ini Menjadi prioritas Dalam pengangkatan P3K tahun 2022 Nah di sini Kita melihat Bapak Ibu Informasi resmi Yang dilansir oleh JPNN.com Nah ini adalah situs Yang biasa Digunakan untuk Mengetahui informasi Informasi terkait Perekrutan CPNS dan P3K tahun 2022 Nah dalam Beritanya ini Bapak Ibu Dipaparkan bahwa Guru Pai Prioritas P3K 2022 Adakah peluang Untuk Honorer Tendik Nah ini Dikabarkan Bapak Ibu Selasa 22 Februari Tahun 2022 Nah langsung saja Kita membacakan Kabar beritanya ini Dilansir di Jakarta Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendik Butristek Nunuk Suryane Mengungkapkan Formasi P3K 2022 Sebanyak 758 ribuan Nah benar Bapak Ibu ya Informasinya tadi Kita melihat bahwa Formasi P3K Guru Ini sebanyak 758 ribu Nah kita Kembali Formasi tersebut Diprioritaskan Untuk Honorer Termasuk Guru Pendidikan Agama Islam Pai Jadi Guru Pai ini Sudah bisa Mendaftar Dalam P3K Tahun 2022 Yang mana Untuk Sepengetahuan kami Di tahun 2021 Kemarin Guru Pai ini Belum bisa Untuk Mendaftar P3K Bapak Ibu ya Ini selamat Bapak Ibu Yang berstatus Guru Pendidikan Agama Islam Karena Sudah dapat Mendaftar Dalam Pengangkatan P3K Tahun 2022 Nah untuk Tenaga Kependidikan Nunuk Mengungkapkan Sudah mengusulkan Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Mempan RB Cahyokumolo Namun Formasi Tendik Seperti Operator Pustakawan Dan Laboran Masuk Dalam Formasi P3K Non Guru Ya Sebagaimana Surat Tarik Bapak Ibu P3K Non Guru Ini Jumlahnya Sebanyak 148.239 Orang Bapak Ibu ya Jadi Sekali lagi Selamat Bagi Bapak Ibu yang berstatus Tenaga Kependidikan Di sekolah Entah itu Operator Sekolah Pustakawan Ataupun Laboran Karena Akan Akan Juga Masuk Dalam Kategori Pengangkatan P3K Non Guru Tahun 2022 Selanjutnya Mengenai Informasi Ini Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia Provinsi Jambi Amaden Mendesak Agar Pemerintah Memberikan Formasi Bagi Tendik Baik Di bawah Naungan Kemendik Butristek Maupun Kementerian Agama Honorer Tendik Ada Banyak Di Jenjang SD Sampai SMK Kami Berharap Ada Kebijakan Bagi Tendik Jangan Hanya Guru Honorer Negeri Maupun Payen Diperhatikan Ungkap Amaden Kepada JPNN.com Selanjutnya Saat Ini Honorer K2 Dan Non Kategori Tendik Menunggu Kebijakan Yang Memungkinkan Mereka Diangkat Menjadi ASN Pada 2022 2023 Pada 2019 Tambah Amaden Pemerintahnya Fokus Mengangkat P3K Dari Guru Honorer K2 Begitu Juga Di 2021 Khusus Guru Honorer Tahun Ini Pemerintah Harus Menyiapkan Formasi Untuk Tendik Kami Meminta Pemerintah Mengangkat Honorer Tendik Dan Memberikan Kemungkinan Syarat Maksudnya Kemudahan Syarat Ini Karena Banyak Tendik Yang Pendidikannya Di SMA Dan SMP Pungkas Amaden Jadi Kami Juga Bapak Ibu Beranggapan Bahwa Perlunya Sebenarnya Penyederhanaan Syarat Dan Kemudahan Syarat Bagi Tenaga Kependidikan Ini Untuk Diangkat Sebagai ASN P3K Tahun 2022 Karena Perannya Sangat Vital Dalam Keberlansungan Operasional Sekolah Karena Kebutuhan Sekolah Sangat Tergantung Pada Kebutuhan IT Pemasukan Data Pengimputan Data Itu Sangat Digunakan Dan Operator Sekolah Ini Bapak Ibu Yang Menjadi Ujun Tombak Ujun Tombak Perbaikan Data Data Digital Yang Ada Di Sekolah Jadi Memang Perannya Sangat Penting Dan Dibutuhkan Dalam Sekolah Makanya Menurut Kami Perlu Memang Diangkat Sebagai ASN P3K Jadi Selain Guru Yang Diangkat Sebagai ASN Juga Perlu Diperhatikan Nasib Dari Tenaga Kependidikan Kita Agar Pendidikan Semakin Baik Dari Segi Pelayanan Pendidikan Maupun Perbaikan Data Yang Ada Di Sekolah Jadi Demikian Bapak Ibu Informasi Yang Dapat Kami Kabarkan Terkait Kabar Gembira Bagi Bapak Ibu Yang Berstatus Guru Pendidikan Agama Islam Dan Tenaga Kependidikan Yang Ada Di Sekolah Semoga Bermanfaat Silahkan Dishare Ke Rekan-rekan Guru Yang Lainnya Kami Akhirnya Dengan Ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh